Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya di hari jumat yang cerah ini Tepatnya di jam 10 lebih 20 menit Disini saya akan membagikan kegiatan sehari-hari saya Khususnya disini di IT Instructor Nah di dalam video ini Saya akan mereview hasil pengerjaan siswa Yaitu pada google classroom Dan akan mereview juga apakah sudah diisi belum absennya Sesuai dengan tengah waktu bersama kuis yaitu 1 minggu Pada pelajarannya itu dimulai Senin Dan tengah waktu nya hari Minggu Oke kita lihat saja ya Kita buka browsernya disini Namun sebelumnya saya akan melihat apakah semua anggotanya itu sudah masuk atau belum ya setiap kelas Karena yang kita tahu setiap kelas itu 36 siswa Dan kita akan lihat anggotanya sudah memenuhi atau tidak Dimulai dari MM1 Oh ya disini Kita ada 10 kelas kita mulai dari MM1 Kita review ya Oke bagi anak-anak yang melihat video ini bisa sebagai informasi tambahan juga Oh ternyata kita harus seperti ini seperti ini ya Kita lihat anggotanya Harusnya 36 ya Berapa yang sudah masuk? 35 Oke disini ada 35 siswa Ini berarti tinggal 1 siswa lagi Ya mungkin bermasalah dengan deck pace dan sebagainya Mudah-mudahan dapat sempatnya masuk ya supaya tidak tertinggal Kemudian kita lihat ke forumnya Disini minggu kemarin saya sudah memberikan quiz ya pada minggu ini Maaf Yaitu berupa beberapa pertanyaan yang sangat simple sekali Sebagai ajang pre-test jauh mana kemampuan awalnya ya Dan nanti ini nilainya itu belum patent artinya Sementara dan nanti kita akumulasikan Oke sebelum melihat yang sudah menyerahkan dan belumnya Kita lihat petunjuk di quiznya Nih bagi anak-anak atau siswa-siswaku yang bapak banggakan Ini kita baca dulu disini sebenarnya ada petunjuk ya Jadi tata cara mengerjakan quiznya itu Ada 6 petunjuk disini tinggal klik linknya ya yang ini Nanti akan masuk ke link ini Nah jika nanti ada instruksi untuk mendaftar Tinggal daftar dengan nama kalian yang lengkap Diikuti dengan kelas ya yang sebelumnya itu diikuti kelas Seperti yang berikut Baru bisa mulai mengerjakan quiz Nah sebagai bukti nanti hasil pengerjanya bisa di screenshot Dan dikirimkan, dilampirkan di kolom tugas Setelah itu tandai telah selesai Nah jika ditandai telah selesai maka tugas Nanti disini di dashboard bapak akan ada indikatornya sudah diberikan Maaf sudah diserahkan Kalau ini dari bapak ya Ini dari siswa yang sudah menyerahkan tugasnya Nah ada beberapa siswa kita yang sesuai dengan instruksi Yaitu melampirkan hasil screenshot pengerjaan quiznya disini Tapi bapak juga tidak akan menyalahkan yang tidak mengirimkan script news Yang tidak Karena nanti juga ada di rekapan pengerjaan quiznya ya Nah itu disini MM1 ada 18 siswa yang sudah menyerahkan Tinggal 17 lagi ya Belum diserahkan atau diselesaikan tugasnya Nah setelah semuanya diserahkan ke bapak Nanti bapak akan memberi nilainya ya Sesuai dengan nilai yang dikerjakan di dalam quiz Oke Terima kasih untuk MM1 Baru kita ke MM2 Nah MM2 sebenarnya Saya sendiri ya yang mau ikuti kelasnya Aduh mudah-mudahan anak-anak sudah masuk semua Karena ada beberapa anak-anak yang terkenal dengan device Mudah-mudahan dapat segala Untuk masuk kelasnya Ini 31 siswa Berarti tinggal 5 siswa lagi Sudah saya informasikan kepada siswa-siswa tersebut Agar segera Masuki ya Atau join ke kelas kita Di MM2 ya Untuk mata pelajaran SIM Comdig ini ya Silahkan Yang belum Kemudian nonton video ini Bapak harap kalian dapat Memendingkan pembelajaran Dibanding hal-hal yang lainnya Yang sekiranya itu Bisa dikerjakan Atau kalian lakukan Selah-selah waktu yang senggang Salah satunya main game Dan sebagainya ya Bapak tidak melarang hal seperti itu Tapi silahkan Disesuaikan dengan waktunya Dan jangan sampai mengabaikan Salah satu kewajiban kita Untuk belajar Oke Tinggal 5 siswa lagi Dan bapak sudah cantumkan ya Nama-namanya di grup kelas Oke kita lihat Tugas kelasnya Berapa siswa yang sudah mengumpulkan Dan nilai ya Oh ya tugas kelas Kemudian pilih yang quiz Nah Aduh yang menyerahkan itu Baru 8 ya Dan banyak juga yang Meket Ini sebenarnya dia sudah Melaksanakan quiznya Tetapi dia belum diselesaikan Di google classroomnya Jadi kalian Sesuai-sesu aku Silahkan disana ada Button ya Atau menu Tandai Telah selesai Baru Kirimkan ya Nanti ada di menu tugasnya Di bawah Tugas kelas pilih disana Itu nanti akan indikator ke bapak Anda Ngasih tahu Sudah diserahkan Tinggal 23 lagi Silahkan Masih ada waktu ya Kemudian Masuk ke MM3 Kita lihat anggotanya Sudah masuk semua Atau belum Oke Di MM3 Alhamdulillah Semuanya sudah masuk kelas Jadi ini Baru satu kelas yang Semuanya Sudah masuk Tunggu sekali Kita lihat tugas kelasnya Ada di Poin 3 ya Oke Disini Oh Piptipipti ya Silahkan yang belum Menyerahkan tugasnya Untuk segera diserahkan Tandai sebagai Telah selesai ya Di kolom tugas Pada quiz pertemuan Nanti disana ada Lampirkan Hasil Screenshotnya Kalau ada Kalau tidak juga Tidak apa-apa Kita lihat Disini contohnya Nah Seperti ini ya Anak-anak Jadi ditampilkan Si screenshotnya Tidak juga Tidak Menjadi masalah Oke Lanjut ke Kelas yang selanjutnya 10 DPIB Berapa anggotanya yang sudah masuk Oke Alhamdulillah untuk 10 DPIB Semuanya juga sudah masuk Terima kasih Jadi kita tidak tertinggal Untuk pembelajaran kita Kemudian untuk tugas kelasnya Berapa yang sudah mengumpulkan Oke Yang sudah menyerahkan ada 15 orang Tinggal 21 orang lagi Belum menyelesaikan di tugasnya Oke Lihat Apa saja yang diserahkan screenshot Oh disini Ternyata ada yang Yang meng-screenshot Catatan ya Sebenarnya ini ada di petunjuk yang Tugas yang KI-KD Ini hanya mencatat saja Dan tidak harus di-upload ya Tapi tidak apa-apa juga yang mau di-screenshot Silahkan Jadi harus juga ya Mencatat di KI-KD Yang KI-KD kita lihat disini KI-KD Nah petunjuknya itu Catatlah Poin-poin KI-KD-nya Ya di buku catatan Jadi tidak harus di-upload Tapi tidak apa-apa juga yang sudah di-upload ya Yang penting kalian sudah mencatat Supaya kita tahu Akan belajar apa saja Oke next Terima kasih untuk DPIB 1 Kita masuk ke DPIB 2 Berapa Enggota yang sudah masuk Oke yang sudah masuk Ada 32 siswa Berarti kita tinggal Beberapa siswa lagi Oke tinggal Empat siswa lagi Silahkan Supaya tidak tertinggal Untuk segera Join ya Naku-naku Kita lihat Untuk tugasnya KI-KD Jangan lupa Dicatat ya Di buku catatannya Kita urutkan ya Biar tidak bingung Ke merekanya Nah quiz Di pertumbuhan ke satu Berapa yang sudah menyerahkan Oke Sebelah siswa sudah menyerahkan Yang belum menyelesaikan Di menu tugas kelasnya Silahkan Tandai Telah selesai Dibuktikan dengan screenshotnya ya Silahkan Kita lihat Nah seperti ini Ada Langsung menyerjakan Oke terima kasih Untuk DPIB2 Sekarang kita masuk Ke DPIB3 DPIB3 Kita lihat Anggotanya Oke Hampir sama Dengan MM2 ya Baru 31 siswa Tinggal 5 siswa lagi Ya Sampaikan kepada teman-teman Yang Satu kelasnya Untuk segera join ya Di matpel kita Supaya tidak tertinggal Oke Untuk tugas kelasnya Berapa siswa yang sudah Mengerjakan Oke Kita ini urutkan Supaya tidak bingung ya Di menu kalian Jadi 1, 2, 3, 4 Tugas Nah Baru 10 Siswa yang sudah menyelesaikan Dan dikirimkan Melalui Classroomnya Masing-masing Oke ini dia Oh ada yang mengirimkan KIKD ya Beserta hasil screenshot Melihat videonya Video pembelajaran Ada juga yang Sesuai instruksi Tidak menjadi masalah Yang penting kalian sudah Menyelesaikan Dan mengerjakan Quiznya Sebagai pre-test Oke terima kasih Untuk DPIB Masih banyak yang belum Kesaikannya juga Untuk TKRO 1 Kita lihat anggotanya Berapa yang sudah masuk 27 Berarti masih cukup banyak Kalau 36 siswa Berarti tinggal 9 siswa lagi ya Ini cukup banyak Yang belum masuk Sampaikan pada teman-teman Sekelasnya Untuk segera join Supaya tidak tertinggal Karena mapel Di semester genap ini Nanti Ada beberapa mapel Dan Kalau hampir semuanya Tidak join Nanti Bakalan Ribet gitu ya Banyak yang tertinggalnya Dan itu Sangat disayangkan sekali Kemudian untuk Tugas kelasnya Apakah sudah Mengirimkan Atau belum Kita lihat Di quiznya Oke 8 siswa Sudah menyelesaikan tugasnya Dan mengirimkan Kita lihat Nah seperti ini ya Menyampaikan screenshot Pengerjaannya Terima kasih Untuk TKRO 1 Masih banyak Yang belum menyelesaikan Dan belum join Kita masuk ke TKRO 2 Oke Untuk TKRO 2 Kita lihat Anggotanya Oh baru 23 siswa Oh ini masih Sangat banyak sekali Yang belum ya Cukup banyak Yang belum masuk Jadi silahkan Secepatnya untuk Join Supaya Tidak tertinggal Dari beberapa Mapel kejuruan ini Nanti sayang Kalian nanti bakalan Ribet gitu Dari beberapa Mapel Yang kalian Tertinggal Untuk tugas kelasnya Lihat Dari 23 siswa Siapa saja Yang sudah mengerjakan Oke kita ini Kita lihat ke quiznya Oke Baru 5 yang sudah Menyelesaikan tugasnya Kita lihat Nah ini ada yang Melampirkan juga ya Screenshotnya Ada juga yang Melampirkan KIK Ada yang dicatat Terima kasih Ya untuk TKRO 2 Ya untuk TKRO 2 Masih banyak sekali Yang belum join Ke kelas Silahkan untuk Segera join ya Sampaikan ke teman-temannya Kita masuk ke TKRO 3 Kita lihat anggotanya Tiga Oke berarti tinggal Tinggal 3 siswa lagi Yang belum join Kita lihat Ketugas kelasnya Kita ini urutkannya Biar Berurutan Ke quiznya Oke 9 orang sudah Menyelesaikan Quiznya 24 lagi Belum ya Silahkan selesaikan quiznya Selesaikan saja Silahkan disana Ada tombol Selesaikan Atau tandai Telah selesai Baru kirim Biar nanti disini Diserahkan tugasnya Oke Terima kasih Untuk TKRO 3 Sekarang kita masuk Ke TKRO 4 Kita lihat Anggotanya Oke 34 siswa Tinggal 2 siswa lagi Yang belum join Untuk tugas kelas Kita lihat Oke Kita langsung Ke quiznya 7 Yang sudah menyerahkan Dari total 20 Maaf Dari total 34 tadi ya Oke Nah ini Sesuai Oh Dia menjawabnya Betul semua ya Ini ada yang Hijau semua Berarti artinya Benar ya Oke Terima kasih Untuk TKRO Nah Nah demikian Kita sudah mereview Hasil-hasil Pengerjaan Di Google Classroom Ini Pertama itu Ada quiz Oh maaf Pertama ada KIKD Yang harus dicatat ya Di buku catatan Masing-masing Jadi siapkan Buku catatannya Supaya kita Nanti bisa Membaca Membuka-buka Kembali Dan mengetahui Kita akan belajar Apa saja Di mapel ini Yang kedua Di pertemuan yang Minggu ini Yang telah kita berikan Yaitu Mengenai Konsep dasar Jadi ada Quiznya disana Bisa diselesaikan Quiz diserbut Untuk nilainya itu Belum Dapat dikatakan Paten Karena kita nanti Akan akumulasikan Dengan beberapa Bentuk evaluasi Yang lainnya Jadi silahkan Kerjakan Masih ada beberapa Waktu lagi Karena tenggat waktu Untuk pengisiannya Itu sampai Satu minggu Depannya itu Pada hari minggu Yang akan datang Oke demikian Kita untuk Sudah mereview Hasil pengerjaan Dan Kalian Jika menonton Salah satu Kawan-kawan Di kelas ini Silahkan informasikan Kepada yang Lainnya juga Oke Gitu ya Sekarang kita akan Review Karena saya Mencantumkan Absen Apakah sudah mengisi Semuanya atau Belumnya Kita lihat Karena di Pertemuan Yang kemarin Absennya itu Masih bersifat Ya meskipun Nolain Tapi masih bersifat Manual Biar palit ya Nanti datanya Saya input Secara manual Nah untuk yang selanjutnya Absennya itu Akan saya buatkan Untuk Satu semester Kedepan Oke kita masuk Ke Gipom Disini ada Gipom Kemudian Ada Absen Nah disini ada Respond Ini Formnya ya Kita mulai dari Ini MM Sesuai urutan Kita lihat DPIB Dulu ya Oke Ini Hasil respon Pengisian Absen Untuk Bidang Kahlian DPIB Minggu Sekarang Oke Supaya Kita tahu Perkelasnya Kita filter Kita Masukkan DPIB1 Oke Berapa siswa Yang sudah masuk Ini ada yang double Mengirim dua kali Kita gunakan Yang paling awal Ini Hapus Dan kita cari Berangkat ada yang double Lagi Ini ada yang double Oke Berapa Yang sudah masuk Oke Ada 19 Yang sudah Mengisi absen Berarti masih Banyak ya Yang belum Mengisi absen Silahkan Diisi ya Absen Untuk DPIB1 Disini baru 19 Oke Kita langsung Masuk ke DPIB2 DPIB2 Kita hapus dulu Yang double Seperti ini Kita ambil Yang Paling awal Di absen Ini masih dalam Hitungannya Untuk DPIB2 Baru 16 Yang sudah Mengisi absen Sisanya Silahkan Untuk Segera Mengabsen Supaya Terekap Di pertemuan Satu ini Ya Masih banyak Yang belum DPIB2 Sekarang Kita lihat Ke DPIB3 Oke DPIB3 Masih dalam Hitungannya Siswain juga Kita hapus Yang double Double Seperti ini Oke Yang sudah Absen Ini baru 15 Siswa Masih Sangat banyak Yang belum Mengisi absen Hampir setengahnya Lebih Oke Ini untuk DPIB Kita Masuk Ke Daftar Hadir MM Oh ini Sudah muncul MM2 Nih MM2 Untuk Kanak-kanak Bagaimana Masih banyak Juga Yang belum Mengisi Absen Silahkan Untuk Mengisi Absensi Lihat Baru 16 Yang sudah Mengisi Absen Sisanya Silahkan Untuk Mengisi Absen Ada Di Kolom Google Kalis Masing-Masing Di Forum Di Ada Absen C Isi Saja Di Dalam Link Kemudian Kemudian Kita Filter Untuk MM1 Untuk MM1 Sudah cukup Banyak Kita Hapus Yang Double Seperti Hapus MM1 Ada 25 Yang sudah Mengisi Absen Tinggal Beberapa Lagi Yang Belum Dari Tadi 35 Berarti 10 Siswa Belum Mengisi Absen Silahkan Untuk Mengisi Absen Sampaikan Pada Teman Kemudian 10 MM3 Oke 10 MM3 Sudah Cukup Banyak Yang Sudah Mengisi Absen Kita Hapus Yang Double Seperti Ini Supaya Tidak Terhitung Ada Lagi Tidak Kita Hitung Berapa Ada 21 Ya Yang Sudah Terecap Absen 21 Berarti Kalau 36 Itu Masih Banyak Yang Belum 15 Orang Lagi Silahkan Untuk Segera Mengisi Absen Oke Itu Untuk MM Sekarang Kita Masuk Ketika RO Apakah Sudah Mengisi Absen Nanti Untuk Absen Bapak Bandingkan Juga Dengan Hasil Quiz Apakah Hanya Mengisi Absen Saja Atau Hanya Mengerjakan Quiz Saja Kita Paduk Kita Filter Untuk Mengatuhi Kelas Masing Masing Kita Cari Untuk TKRO 1 Berapa Yang Sudah Mengisi Absen TKRO TKRO Oke Disini Ada yang Double Kita Hapus Dulu Di Yang Kedua Disini Baru Berapa Baru 15 Masih Banyak Juga 12 Ampir Setengah Setengah Belum Mengisi Absen Silahkan Untuk Mengisi Absen Pada Link Absen Di Google Classroom Masing TKRO 2 Nah TKRO Pasti Banyak Belum Juga Pasti Dilihat Dari Recap Seperti Ini Kita Hapus Yang Double Disini Baru 12 Siswa Yang Mengisi Absen Silahkan Yang Belum Untuk Segera Mengisi Absen Pada Link Absen TKRO 2 Sekarang Kita Lihat TKRO 3 Hampir Sama TKRO 3 Yang Sudah Mengisi Absen Disini Ada 11 Siswa TKRO 3 Silahkan Masih Banyak Sekali Yang Belum Mengisi Absen Kita Lihat TKRO 4 TKRO 4 Yang Sudah Mengisi Absen 15 Hampir Setengah Nya Belum Mengisi Absen Nah Kita Sudah Lihat Absensi Dari Masing-masing Kelas Bapak Simpulkan Untuk Review Untuk Pembelajarannya Dalam Minggu Pertama Ini Kesimpulannya Satu Pastikan Kalian Membaca Sesuai Dengan Instruksinya Di sana Di Google Classroom Supaya Mempermudah Di Classroom Kan ada Menu Forum Ada menu Button Tugas Kelas Yang Di bawah Kemudian Di Kanannya Juga Ada Anggota Nah Kalian Tinggal Masuk Saja Ketugas Kelas Di sana Saya Bapak Sudah Urutkan Dari Mulai Pengantar Di sana Ada Aturan Aturan Kemudian Di pertemuan Pertama Ada Materi Materi Ada Kuis Dan Ada Absensi Saya Sudah Jelas Instruksinya Dan Kesimpulan Yang Berikutnya Adalah Manfaat Dari Pembelajaran Kita Meskipun Dilaksanakan Secara Dari Ini Satu Kita Harus Bisa Dan Jangan Menyerah Dengan Keadaan Kita Harus Bisa Membiasakan Diri Dengan Teknologi Seperti Ini Jadi Sebenarnya Teknologi Itu Mempermudah Hanya Saja Yang Kita Yang Belum Terbiasa Jadi Terasa Sangat Sulit Apalagi Seperti Gangguan Yang Tidak Dapat Atau Di Luar Kemampuan Kita Seperti Jaringan Sebagainya Nah Disamping Seperti Itu Kita Mempaatkan Mempaatkan Sesuatu Yang Dapat Kita Selesaikan Jadi Disini Juga Saya Sudah Mempermudah Dengan Memberikan Tenggat Waktu Dan Sebagainya Silahkan Untuk Segera Diselesaikan Agar Kalian Nanti Dapat Belajar Dengan Sebaik Mungkin Dengan Mempaatkan Waktu Yang Tersedia Demikian Untuk Review Mengenai Aktivitas Nanti Sudah Bapak Sampaikan Mudah Mudahan Dapat Bermanfaat Dan Alhamdulillah Jika Dapat Menginspirasi Seperti inilah Kegiatan Kegiatan Salah satunya Disini Arti Instruktur Yang Saya Lakukan Di Sehari-hari Oke Tetap Semangat Jaga Kesehatan Maju Terus Pendidikan Indonesia Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh One One inent One Feb One One , Two Segera An Terima kasih.